Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Koemai Channel Hari ini kita mau ngajarin kalian, terutama player seal BOD baru Gimana caranya ubah job kedua di seal online Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe Pertama-tama, caranya ubah job itu Kalian harus level minimal 150 Tapi biasa orang-orang itu suka ganti job di level 200an Karena levelingnya nanggung Terus syarat kedua buat ubah job itu reputasi kalian harus ada di Greenhorn Greenhorn itu fame-nya 50 ribu, kalau nggak salah Kalau gue sekarang udah folder karena udah bablas nge-questnya Tapi minimal syaratnya itu kalian harus quest Greenhorn dulu Jadi buat yang kalian misalnya abis quest Ice Crystal atau quest apa Masih di recruit, harus naikin ke paling nggak Greenhorn Itu minimalnya Setelah dapet, setelah level kalian udah level 150 Minimal, reputasi juga udah di Greenhorn Step selanjutnya kalian ke Elim Kota ini Elim Terus kalian ngomong sama Taylor NPC Taylor Halo, dia bilang Terus lanjut-lanjut aja ngomong, nggak usah dibaca Kita disuruh ke Empress Claire Kita ngomong sama si Empress Claire ini Dan kalian harus siapin diamond Kalau nggak salah sama 750 ribu cegel Oh iyalah, gue nggak punya diamond loh Ada yang punya Kenapa gue ambilin dulu? Ada-ada-ada Bisa barter pink diamond nggak? Gue bilang aja apa ya? Pink diamond lebih mahal daripada diamond Nih, kalau lo ngomong-ngomong noble madam Dia bilang, I'm not in the mood for small talk Ngomong sama pembantu gue Oh, gue dikirim sama Taylor Gue bilang ngomong sama mba gue Oke mba Kenapa ya nih mba-nya Kok si tante ini Tante ini baper banget Dia bilang Oh iya, dia puluh makota rusak Jadi kita butuh 750 ribu cegel Sama diamond Terus, ya gue nggak punya diamondnya Jadi gue harus minta dulu Nih Oh, udah nih Udah-udah-udah Udah dikasih diamondnya Terima kasih Nah, terus ngomong lagi Nama mba-nya Mba, nih Nih, nih, nih Barangnya udah ya Kita kasih Habis kita kasih barangnya Kita ngomong lagi ya sama si tante Wah, tante udah pake makotanya Terus bilang Kita udah siap nih Untuk adventure yang baru Kelas yang baru Kita disuruh bawa letter ke Sabin di Sevis Kita sekarang ke Sevis Buat yang nggak mau Naik kereta kuda Bisa jalan kaki Atau Lewat Interrogation room Interrogation room yang ada di Bawah sini Ini gue kasih tau lah Buat yang nggak bisa ke Sevis Caranya Ngomong ke Taylor Udah-udah Let's do bawa quest Ke Sabin Aduh, jauh ya Kenapa ini tempat buat kalian beli barang-barang buat battle pet Beli potion-nya Kalo kalian masuk Kalian keluar lagi sih Misalnya BIM ada di Sevis Setelah kita melewati berbagai jembatan Kita akhirnya nyampe di tempatnya si Sabun Eh Sabin Sabun 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 Halo Sabin Ini ada surat dari Tante Claire Oke Terus dia baca Terus dia senyum-senyum sendiri Terus dia bilang Oke oke Si Tante suka sama kamu Blah 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 Terus Ini buat ubah job lah Pokoknya dia bilang Ada 10 tes yang harus kita lakukan Hah IQ dia 430 IQ gue cuma 90 Terus dia bilang Nah nih Bawa lagi letternya ini Dan balik ke Taylor Jadi kita sekarang balik lagi ke si Taylor itu Gue aja gak yakin tuh IQ nyampe 90 Nah Jauh banget ya Eh yang di Elim sammen dong Ya ampuh Ya dia udah di absolute glasses dong Wassalam aposnya Eh udah Gak apa-apa guys Kita jalan pelan-pelan Nah setelah balik ke Elim Kita langsung ngomong aja Sama si ini Om Taylor Udah ada tanda tanya kuning Berarti kalian udah di quest yang benar What's up Nih surat Apakah kamu siap Dengan examnya Nah ini exam yang pertama Nih Tiap kali mau exam guys Jangan lupa ngomong sama NPC Examnya dulu Nih pertama Exam 1 Si Carpio Kita harus bunuh Marionet yang di depan mata ini Merciless Tante buff Apos buff Bisa lah Ini dibunuh tanpa buff Wits Nah Terus Kalo udah Ngomong lagi sama ini Nanti dia langsung teleport kita ke Exam yang kedua Exam yang kedua Ngomong lagi Sama Robinson Yang ini bunuh spinky Spinky yang kejam Yang mana Ya kalo udah Ngomong lagi sama Jeff Dia akan kirim kita ke exam yang keempat Nah yang keempat ini hati-hati ya Banyak kangkura disini Sakit kalo digebuk Ya bu Nah kita ngomong sama si Morgan Ini Morgan NPC Bukan Morgan yang idol itu ya Bukan Morgan Boyband Morgan Boyband siapa Ini banget Pokoknya kalian ini Ini yang dibunuh itu yang vengeful nih Yang ini nih Ini yang kita bunuh Itu Morgan Messenger Emang masih laku dia Nah terus Kalo udah ngomong lagi sama Morgan Parah Kevin gak ada akhlak Susah gue sensornya Anjir Nah lanjut Ngomong sama si Chavez Nah ini kita bunuh si Kangkura yang Aneh Udah damage gue geli-geli Oh loh Kalo kalian gak kuat guys Minta bantuan orang-orang di kota aja Pasti mereka mau membantu Kalo mereka tidak ada kerjaan kok Nggak yakin Kalo mereka gak ada kerjaan Nih Terus ngomong lagi Kalo udah Terus kita ngomong sama si exam ini Nah kalian juga disini harus Mastiin ya Kalo kalian mau bunuh monster ini tuh Kalian jangan sampe terlalu jauh Soalnya kalo misalnya ada tulisan fail Kalian harus ngulang lagi bunuh bossnya Gitu Nih kalo udah Mana sih Momonnya Nimble nih Nimble nih Eh jauh Kejauhan Nah ini Yang ini yang nimble Kangkura yang harus dibunuh Boleh minta blue potion Eh gak usah ada deh Nah Kalo udah Ngomong lagi sama si exam 6 Terus ngomong lagi sama si Furman 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 Lanjut terus Lanjut terus Lanjut terus Lanjut terus Lanjut terus Saya exam ketujuh Sudah selesai Kita ngomong lagi sama si Furman Terus terakhir Terus terakhir ngomong sama exam yang ke delapan Terus kita harus bunuh si teddy melter ini Yang beda sendiri disini Wih Geli-geli ini damage Kapan mati Ya pokoknya kalo kalian butuh bantuan Untuk kubajob Cari aja orang di kota Nah yuk Ini yang mau ditolongin siapa dulu nih Nah gue lah Midsnya aja Nah terus kalo saya udah selesai exam yang ke delapan Kalian tuh bakal dikirim Dilempar ke kota Masing-masing job kalian Jadi kayak gue Ini kan mage Ini bakal dikirim ke si Manuel ini Tapi sebenernya kita gak perlu ngomong sama dia Gitu doang I want Advanced Mage Oh ini nih nih Ngomong sama Advanced Mage Welcome Lu udah selesai exam yang ke delapan Good job I want to take the Ice Wizard exam Kalo kalian mau jadi IW Terus dia bakal kirim kita kesini Tada Wah ini NPC namanya Isis Menakutkan Lalu kita ngomong sama NPC ini guys Terus bilang kalo kita mau jadi Ice Wizard Kita udah selesai exam yang ke delapan Sekarang exam 9 dan ke 10 Kita pertama kerjain exam yang ke 9 Dia minta bawain 20 Ice Wizard Bread dan Vow Bisa didapatin dari 150-200 bill Dia biasanya banyak drop di WRS ERS tuh banyak banget Vow Vow bisa beli di kota murah meriah Juga kalo yang males ngumpulin Kalo udah bawa itemnya Tinggal bilang I've put the items Gitu Terus Kalo udah ambil exam yang ke 10 Disini kita harus bunuh Monsternya Cara paling gampang buat tau monster dimana Kalian tinggal buka peta Terus ke details Nih Ice Wizard Bell nih Yang ini Dia kasih tau oh ada disini Kita tinggal ke kolam berenang gitu Tuh disitu ada NPC buat yang defender Jadi kadang ada beberapa NPC mencat-mencat sih Ada yang di Red Soil Ada yang di Poibus Yang aneh itu tuh job Job craftman ya Job craftman bukan sih Dikirim ke katakom Jadi kalian harus balik sendiri ke Zaidnya Zaid ngomong sama NPC Siapa nama NPCnya? Ya lupa loh Ya lupa nama NPCnya Terus Bell Bellnya FF sama Chef Nggak ada di map FF sama Chef Nggak ada di map Ya ampun Coba aja cari Bell FF sama Chef kan disini Iya nggak ada Yang FF itu di D1 Yang Chef di B4 B4? Di bawah sana Mana ya? Di bawah sana Mana ya? Mana? Kok lo bisa ada di atas itu? Oh bisa Mana? Bisa naik Sini ya Sini Ini ceweknya nih Oh iya Nggak kelihatan Ya ampun DMC geli-geli Udah Kalo udah selesai Langsung balik lagi Ke NPC yang tadi Kayaknya ada di Terus kalo kalian lupain NPC dimana Sama Pecat peta Details NPC Terus ini Si Isis Ada disitu Dia ada di deket pohon nih Tiga biji itu Dekat Tempat farming Atif Dah Gua udah selesai Sombong Dan gua dibunuh Yang Archer Dekat nih Archer deket Enak Tumben nih Katvi sepi Wah Nggak ada ahlak Aku ngeset Dia pake guardian Ngeeng Bangun Bangun Ah Kiri-geli Mbakun Ya diketi Kekasih Kamu Eh, salah jalan, wey. Di atas, Pi. Iya, gimana jalan naik ke atasnya, ya? Aduh, 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 aduh. Salah motor, lu. Salah jalan. Kesini, kesini. Ya, pampu. Autowalknya seal, ini agak jelek. Nah, kita ketemu lagi sama si Isis. Terus udah deh, tinggal lapor aja questnya. Dan udah jadi, Ice Wizard. Gampang kan? Yeay. Heay. Nah, kalo udah, tinggal balik aja ke kota, terus isi. Nah, ini apa sih? Kalo udah, tinggal balik aja ke kota, terus kalian bisa isi skill tree kalian. Karena kalo udah kayak gini, skill tree kalian kosong. Tadi gue coba skill gak bisa, ya jelas lah. Skillnya, skill kosong. Menurutnya pengen tau, skill tree Isis Wizard-nya. Gue udah pernah buat kontennya, jadi kalian tinggal cus di klik aja. Linknya langsung diisi skill tree-nya. Sama yang tadi satu lagi, si Mae bikin Archer. Skill tree-nya menyusul. Skill tree-nya menyusul. Gue janji. Menyusul. Menyusul, guys. Skill tree-nya menyusul. Lari. Lari. Kalo gitu, kita tutup dulu disini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye. Dadah. Bye-bye Stay. Bye-bye. Hi-bye!